Pengertian pengukuran Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Untuk mengetahui hal tersebut, perhatikan orean berikut Misalkan kamu dan adikmu melakukan pengukuran panjang meja dengan langkah Pasti hasil pengukuran yang dilakukan olehmu dan adikmu menggunakan satuan langkah Misalnya, jika menggunakan satuan langkahmu, maka hasilnya panjang meja itu sama dengan dua langkah dari kakimu Akan tetapi, bila menggunakan satuan langkah adikmu, maka panjang meja itu sama dengan tiga langkah dari kaki adikmu Jadi jelas, disini terdapat perbedaan hasil Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran itu bergantung pada satuan yang digunakan Saya ulangi bahwa pengukuran itu bergantung pada satuan yang digunakan Dengan demikian, pengukuran itu didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain Atau besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan Saya ulangi, definisi dari pengukuran Pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan Jadi suatu proses membandingkan Membandingkan apa? Suatu besaran dengan besaran lain Atau besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuannya Pengertian satuan sendiri adalah pembanding di dalam pengukuran Jadi, definisi satuan itu adalah pembanding di dalam pengukuran Pada kegiatan di atas tadi, yaitu mengukur panjang meja yang dinyatakan dengan angka Maka panjang merupakan besaran Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai disebut besaran Tuh, besaran itu adalah pengertiannya segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai Oke, itu pengertian besaran Misalnya, panjang meja itu 80 cm Maka, panjang meja Maka, panjang merupakan besaran Dengan 80 cm itu sebagai nilai Dan cm itu sebagai satuannya Jadi, panjang meja Jadi, panjang meja itu 80 cm Maka, dari pernyataan di atas Panjang itu sebagai besaran 80 cm itu merupakan nilainya cm itu merupakan satuannya Contoh yang lain Masa benda itu 4 kg Jadi, dari pernyataan itu Masa benda 4 kg Artinya Masa itu merupakan besaran Sedangkan 4 itu sebagai nilai atau angka Dan kilogram Disingkat KG Itu sebagai satuannya Contoh yang lain Yaitu Waktu istirahat 15 menit Oke, waktu istirahat 15 menit Yang merupakan besaran Disini adalah Waktu Sedangkan 15 Itu merupakan nilai Atau angka Dan menit Merupakan satuan Beberapa contoh besaran Yang mempunyai nilai Dan satuan Berdasarkan pembagiannya Dapat kamu lihat Pada tabel berikut Besaran dan satuan Misalnya Panjang 80 cm Maka disini Panjang itu besaran 80 nilai Dan cm Itu adalah Satuannya Contoh yang lain Masa 4 kg Artinya Masa itu besaran 4 itu merupakan nilainya Dan kilogram Itu satuannya Kemudian Waktu 15 sekon Artinya Waktu Itu sebagai besaran 15 merupakan nilai Atau angka Dan sekon Itu satuannya Sedangkan Pernyataan berikut Seperti Kecantikan Keburukan Dan kebaikan Dari seseorang Itu tidak termasuk besaran Di dalam fisika Mengapa? Karena Kecantikan Keburukan Dan kebaikan Itu Tidak dapat Diukur Dan Tidak dapat Dinyatakan Dengan angka Jadi Kata Kecantikan Keburukan Dan kebaikan Tidak dapat Diukur Dan juga Tidak dapat Dinyatakan Dalam Angka Atau nilai Pengertian Pengukuran Sendiri Itu Pengertiannya Atau Definisinya Adalah Pengukuran Adalah Suatu Proses Membandingkan Suatu Besaran Dengan Besaran Lain Atau Yang Sejenis Yang Dipakai Sebagai Satuan Oke Tadi Di Pembahasan Di Atas Sudah Saya Sebutkan Definisi Dari Pengukuran Sekarang Kita Ulangi Lagi Pengukuran Itu Definisinya Atau Pengertiannya Adalah Suatu Proses Membandingkan Ketika Kamu Mengukur Itu Pasti Membandingkan Suatu Besaran Dari Alat Ukur Itu Dengan Yang Akan Diukur Dengan Besaran Lain Jadi Alat Ukurnya Yang Sejenis Misalnya Mengukur Panjang Maka Menggunakan Meteran Kemudian Di dalam Meteran Itu Pasti Ada Satuannya Yaitu Bisa Senti Bisa Mili Bisa Juga Meter Jadi Milimeter Sentimeter Maupun Meter Sendiri Itu Sebagai Satuannya Sedangkan Besaran Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Atas Kita Ulangi Lagi Pengertiannya Atau Definisinya Adalah Sesuatu Yang Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Angka Atau Nilai Juga Memiliki Satuan Kemudian Pengertian Satuan Sendiri Tadi Di Atas Sudah Saya Jelaskan Itu Adalah Pembanding Di Dalam Melakukan Pengukuran Untuk Melihat Penjelasan Mari Materi Fisika Yang Lain Silahkan Anda Melihat Video Yang Ada Di Blog Saya Yaitu www.blok4u7 Blogsport.com Atau Anda Juga Bisa Melihat Di Youtube Dari Blog 4 U2 Atau Blog 4U7 Oke Disitu Anda Bisa Melihat Banyak Sekali Penjelasan Dari Materi Materi Fisika Mulai Dari Kelas 1 Sampai Kelas 3 Atau Kelas 7 Sampai Kelas 9 Dan